Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbul Channel Akhir-akhir ini media sosial dan media masak kita itu direcoki oleh sosok yang namanya Pak Paul Zhang Siapakah dia? Seorang pembenci yang melontarkan ujaran-ujaran kebenciannya di media sosial Yang kemudian direupload oleh orang lain Dan kemudian menjadi viral dimana-mana Dilihat dari bagaimana cara berbicaranya Saya yakin dia bukan orang yang terdidik dengan sangat baik Dan dilihat dari cara dia menyampaikan unek-uneknya Juga saya pikir jelas-jelas menunjukkan bahwa dia orang yang tidak beragama dengan sangat baik Tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa dia punya nyali yang terasa dengan baik Sedemikian sehingga dia berani-beraninya secara terang-terangan Menyampaikan ujaran-ujaran yang menikung upaya-upaya rekonsiliasi dan radikalisasi di Indonesia Saya tidak akan banyak berbicara tentang dia Karena kita semua sudah tahu bahwa apa yang dia sampaikan tidak lebih dari sampah Tetapi saya ingin menyampaikan disini Pesan-pesan terhadap orang-orang Kristen atau orang Katolik Atau siapapun namanya yang memuja Yesus sebagai Juru Selamatnya Dan saya juga ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang Islam Bahwa ada satu hal disini yang menjadi masalah besar Dan masalah ini harus kita pecahkan Bukan dengan saling tuding, saling tunjuk, saling jelek-jelekan, saling ejek dan sebagainya Tetapi satu hal yang lebih penting daripada itu semua Yaitu introspeksi diri Saya pertama-tama ingin sampaikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasrani Pengikut Yesus atau yang semacam itu Baraya begini Saya yakin bahwa di antara orang-orang Kristen sekarang ini Makin banyak orang-orang yang berpikir seperti Pak Paul Zhang itu Yang kebenciannya semakin menggebu-gebu dan lain sebagainya Karena tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa radikalisme itu Pasti akan memunculkan radikalisme di sisi yang lain Di sisi yang berseberangan Nah karena umat-umat Kristen sekarang banyak merasa dirinya dizolimi Disakiti oleh orang-orang Islam dan sebagainya Oleh orang-orang Islam yang radikal Maka di dunia Kristen pun pasti akan muncul tokoh-tokoh yang menjadi radikal Ya kurang lebihnya kan seperti itu Tetapi satu hal yang penting yang harus kita garis bawahi adalah Bahwa ketika radikalisasi menjadi semakin kuat Dan intoleransi menjadi semakin membesar Maka yang paling terancam itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai kelompok minoritas Katakanlah saya punya seorang teman namanya Chan Cebok Dia sipit, dia Cina, dia Kristen Tetapi dia bergaul dengan baik di tengah-tengah masyarakat muslim Dia saling mengunjungi dan saling dikunjungi Saling berderma, saling memberi dan sebagainya Pokoknya semua hal yang terkait dengan hubungan kebertetanggaan Itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya Dan dia memang diterima dengan sangat baik Tetapi kemudian datanglah seorang Orang Kristen Sipit Putih Dia kemudian bilang bahwa agama Islam itu begini, begitu dan sebagainya Maka yang paling terancam disini adalah si Chan Cebok tadi Walaupun dia tidak terikat Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan para penista ini Dialah yang paling mungkin dibully Kenapa seperti itu? Karena sebagai manusia Walaupun dia memiliki identitas pribadi yang sangat spesifik Tetapi dia juga akan dilabeli oleh orang lain Berdasarkan identitas-identitas komunalnya Maka ketika si Chan Cebok ini sebenarnya adalah orang yang sangat baik Tetapi dia bisa saja menjadi bahan bully ketika dia punya teman Atau punya orang-orang yang memiliki identitas yang sama dengan dia Yang menghujat orang lain Anggaplah benar bahwa orang-orang Islam misalkan melakukan banyak intimidasi akhir-akhir ini Katakanlah benar bahwa Islam menjadi semakin radikal dan sebagainya Gereja-gereja banyak yang ditutup secara paksa Atau bahkan juga yang dibakar Atau kebaktian-kebaktian banyak yang dihentikan dan sebagainya Katakanlah pernyataan itu benar Dan katakanlah bahwa orang-orang Islam memang harus mengakui fakta itu Tetapi siapa yang melecut ini semua? Siapa yang memprovokasi ini semua? Ternyata kita juga tidak bisa mengingkari bahwa ada di antara kelompok-kelompok minoritas itu yang memprovokasi Yang berusaha dengan seagresif mungkin menyebar-nyebarkan agamanya Dengan cara penipuan menyebar-nyebarkan injil dan sebagainya Kemudian dengan cara-cara yang aneh Mereka menguploadnya di media-media sosial Mereka membangga-banggakan bahwa kami telah memurtadkan orang Islam sekian-sekian dan sebagainya Tentu saja orang-orang mayoritas menjadi sangat terganggu dengan kicauan-kicauan seperti ini Dan kalau Baraya memang masih mau membantah itu Ini tokoh Pak Paul Zhang ini menjadi bukti nyata bahwa Orang-orang Kristen itu banyak melakukan provokasi terhadap orang-orang mayoritas Kan seperti itu Ya saya katakan sekali lagi bahwa radikalisme di satu sisi itu pasti akan memunculkan radikalisme di sisi yang lain Tetapi kalau dua-duanya radikal selalu saling tudung dan saling tunjuk bahwa kamu pelakunya yang paling awal Dan itu ya tidak akan selesai masalahnya Baraya Gitu kan Nah sekarang saya juga pengen sampaikan kepada orang-orang Islam dan sebagian besar dari isi video ini memang seharusnya diarahkan untuk orang-orang Islam Baraya begini ya Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang paling banyak dirundung masalah sekarang-sekarang ini Di Palestina dia digeruduk terus Di Cina dia dipaksa murta Di India dia diintimidasi habis-habisan Di Rohingya di Myanmar dia diusir dari kampung halamannya Kenapa bisa seperti itu? Kenapa makin banyak situs-situs yang memunculkan konten-konten Islamophobia? Kenapa makin banyak orang-orang yang menyurutkan Islam? Makin banyak buku-buku yang menjelek-jelekkan Islam dan sebagainya Dan ini adalah fenomena-fenomena yang baru yang tidak pernah ada jauh-jauh hari sebelum ini Kenapa bisa seperti itu? Nah alih-alih berpikir tentang kenapa bisa seperti itu Biasanya orang-orang Islam malah menyalahkan pihak lain Dan inilah masalah utama atau salah satu masalah terbesar dari kaum muslimin Mereka tidak mau introspeksi diri Setiap ada masalah mereka langsung cari kambing hitam salahkan pihak lain Misalkan begini Ada terorisme Dia itu ngaku berjihad Dia takbir sebelum meledakan diri Atau sebelum menembaki orang dan sebagainya Dia jelas muslim Tetapi ketika ada kasus seperti itu Orang-orang Islam tidak mau introspeksi diri dan tidak mau memperbaiki diri Yang dia lakukan adalah Terorisme itu bukan muslim Terorisme itu bukan Islam Ini adalah hasil dari konspirasi dan sebagainya Benar atau salahnya ada konspirasi di situ Arangkah lebih baiknya kalau orang-orang Islam itu introspeksi Bahwa ternyata memang di dalam lingkungannya sendiri ada radikalisasi Ada kejahatan Ada cara-cara yang menggunakan nama-nama Islam untuk memperburuk citra dunia Islam Akui itu Setelah kita mengakui itu Kita perbaiki itu Tetapi yang terjadi adalah Orang Islam tidak pernah mau mengakui Tidak pernah mau introspeksi Dia ketika memiliki masalah Dia salahkan kepada pihak lain Kenapa orang-orang Islam kebanyakan sekarang miskin? Oh karena ini konspirasi Yahudi Kenapa orang-orang Islam sekarang tidak memiliki peradaban yang maju Tidak menghasilkan teknologi Oh ini karena Freemason Kenapa orang-orang Islam sekarang ditindas dan sebagainya Wah ini karena Amerika Serikat Ini karena Cina Terus-terusan menghujat orang lain Terus-terusan mencari kambing hitam orang lain Kenapa kamu berzina? Ini karena saya dibisik-bisikin sama sehtan Nge-les aja terus Kenapa kita tidak menghasilkan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya Oh kata siapa? Dulu itu Ibn Sina menghasilkan ini Dulu Ibn Arobi menghasilkan ini Dulu Al-Biruni menghasilkan ini Semuanya dulu menghasilkan Dulu menghasilkan dan sebagainya Kenapa umat muslim tidak mau melakukan introspeksi diri? Nah ini masalahnya tuh disini bara ya Islamofobia yang semakin kuat di dunia Islam Yang diwakili oleh Pak Paul Zhang saat ini itu Menunjukkan bahwa memang Dari internal orang Islamnya sendiri Ada masalah-masalah yang harus dipecahkan Dan harus diakui dulu Makanya harus bisa memecahkan itu Misalkan begini Christian Prince itu menghujat Islam terus-terusan Tetapi kenapa dia bisa muncul? Karena waktu kecilnya Dia ada di lingkungan Islam Dan kemudian dia dibuli terus-terusan Sama orang Islam Pak Paul Zhang juga seperti itu Kenapa dia membuli orang-orang Islam? Karena dia punya pengalaman-pengalaman buruk Dengan orang-orang Islam Maksudnya Seandainya orang-orang Islam Sejak awal Tidak pernah membuli orang lain Seandainya orang-orang Islam Sejak awal itu memberikan kontribusi positif Kepada pihak lain Mungkin penghujat-penghujat ini Tidak pernah ada Dan bahkan tidak pernah dilahirkan Tetapi keberadaan mereka itu membuktikan Bahwa kita memang punya masalah Dan masalah itu harus kita akui Kan begitu Misalkan begini ya Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diakui Oleh ulama-ulama besar di dunia saat ini Misalkan begini Baraya Dunia saat ini Sedang diambang kehancuran Karena polusi yang sangat parah Dan kerusakan lingkungan secara global dan masif Begitu kan Salah satu penyebabnya itu adalah Pembakaran bahan bakar fosil Begitu kan Setiap hari Polusi itu menyebabkan ratusan ribu bayi meninggal di seluruh dunia Dan menyebabkan kerugian Sekitar 112 triliun perharinya Hanya dari polusi saja Maka seluruh dunia bersatu padu Membangun sebuah teknologi Untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan di masa depan Katakanlah seperti itu Menciptakan sumber daya energi yang tidak merusak lingkungan Mereka semua bersatu padu Kecuali negara-negara Islam Negara-negara Islam Malah menjuali Bahan bakar fosil ke seluruh dunia Yang akhirnya meracuni dunia Orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang tinggal di negara-negara paling kaya di dunia Tetapi kekayaan mereka itu didapatkan Dari bahan bakar fosil yang dijual Yang meracuni dunia Yang membunuhi jutaan balita setiap tahunnya Tetapi adakah di antara orang-orang Islam itu Yang mengeluarkan fatwa bahwa bahan bakar fosil itu haram? Tidak ada Mereka tidak pernah terbiasa untuk itu Mereka terbiasa untuk mengeluarkan fatwa Tentang Haid itu bagaimana Nifas itu bagaimana Isbal itu bagaimana Tahlilan itu bagaimana Sebatas itu saja Tidak terkait dengan masalah-masalah global yang saat ini terjadi Jadi orang-orang Islam itu Kalau misalkan ditanya soal perempuan operasi plastik Tidak boleh karena itu mengubah ciptaan Tuhan Tetapi rekayasa genetik yang seluruhnya adalah mengubah ciptaan Tuhan Kucing di kakinya dipendekin Ikan warnanya dibelang-belangi dan sebagainya Tidak akan ada satupun ulama yang akan berfatwa soal itu Karena apa? Karena orang-orang Islam berpikir tentang masa lalu Dan mengeluarkan fatwa-fatwa Yang permasalahannya ada di masa lalu Masalah-masalah yang saat ini Tidak pernah akan dikeluarkan Karena mereka tidak tahu apa-apa soal itu Dan apakah ini harus dibantah? Ya, tidak bisa dibantah Karena memang faktanya seperti itu Dan kalau pun mau ngebantah Lebih baik simpan energi untuk membantahnya Itu untuk introspeksi diri Bahwa, oh ternyata seperti ini Maka kita harus memperbaiki diri Marilah kita majukan orang-orang Islam di kemudian hari Kan seperti itu Dan ada yang lebih buruk daripada itu adalah Bahwa, walaupun orang-orang Islam tidak memberikan kontribusi positif Terhadap peradaban dunia saat ini Orang-orang Islam justru malah merusaknya Dan membencinya Misalkan begini Orang-orang Islam itu benci banget Produk-produk Yahudi Sedikit-sedikit demo Sedikit-sedikit demo Tetapi untuk mendemo produk Yahudi itu Mereka konsolidasi dengan WA Woi, kumpul jam sekian-jam sekian Kita demo berjilid-jilid Pakai WA yang milik orang Yahudi Jadi, coba bayangkan Baraya beginilah ya Anggaplah Baraya punya teman Teman itu setiap hari minta duit sama kita Sama kita kasih-kasih-kasih Ternyata duitnya sama dia disimpan untuk beli toa Toa, kemudian apa yang dia lakukan Si toa itu digunakan untuk Ngeberisikin kita setiap hari Wow, bangun Wow, ngejelek-jelekin dan sebagainya Apakah layak kita membenci dia? Kita ngasih duit ke dia Tapi untuk beli toa, untuk ngeganggu kita Apakah kita layak membencinya? Oke, katakanlah layak Tetapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Islam Jadi maksudnya adalah Orang Islam nggak bisa bikin WA Nggak bisa bikin Facebook Bahkan nggak bisa bikin toa Orang-orang Islam sekarang nggak bisa bikin toa Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka beli toa dari orang-orang Kristen Karena mereka nggak bisa melakukannya Kemudian mereka membelinya Kemudian mereka memberisi ke orang-orang Kristen Apakah layak untuk dibenci? Kalau Baraya mau introspeksi Mari kita introspeksi sama-sama Ayo kita bangun peradaban Daripada kita ketergantungan sama orang-orang Kristen Tapi kita mengambilnya dan belah menjelek-jelekkan orang Kristen Memboykot dan sebagainya Mendingan kita bangun peradaban Bikin toa Kita harus bisa bikin mobil Kita harus bikin pemancar Kita harus bikin satelit Kita harus bikin Bikin energi ramah lingkungan dan sebagainya Kita harus menciptakan sebuah peradaban besar Kalau tidak seperti itu Kita akan terus-terusan dibenci Kita akan terus-terusan dihujat Seandainya Pak Paul Zhang itu sekarang ketangkap Kemudian kita cincang rame-rame Oke, dia mati Terus apa yang terjadi? Akan muncul Paul Zhang-Paul Zhang yang lain di kemudian hari Kalau masalah intinya tidak kita selesaikan Masalah intinya itu apa? Bahwa orang-orang Islam itu tidak banyak berkontribusi terhadap peradaban dunia saat ini Tetapi malah cenderung merusaknya Maka karena itu Maka semakin banyak orang-orang yang menjadi Islamofobia Kan begitu? Maka selesaikan masalahnya itu Kalau Baraya sangat mencintai Allah Kalau Baraya sangat mencintai Nabinya Kalau Baraya sangat mencintai Islam Maka perbaiki kualitas kehidupan orang-orang Islam Jangan terus-terusan ketika mereka melakukan kesalahan Dibela, tidak mau introspeksi Dan menyalahkan pihak lain Satu-satunya agama di seluruh dunia Yang mengajarkan kepada para pemeluknya Untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi Untuk menyebarkan kebaikan Itu adalah orang-orang Islam Satu-satunya agama Yang secara eksplisit mengatakan Bahwa orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat Itu adalah Islam Satu-satunya agama di seluruh dunia Yang menyatakan bahwa Kita memiliki misi untuk menebarkan rahmat Bagi semesta alam Itu adalah orang-orang Islam Tetapi orang-orang Islam tidak mau melakukan itu Dan akhirnya orang-orang menghujat agamanya Maka yang harus dilakukan itu apa? Bukan membela-bela orang-orang Islam ini Tetapi angkat sadarkan orang-orang Islam ini Bahwa kita harus menciptakan peradaban Peradaban yang sedemikian tinggi Sehingga bahkan para pembenci pun Akan tunduk takut pada kebenaran Ciptakanlah kebenaran di seluruh dunia Bukan membawa orang masuk sorga Tapi tarik sorganya ke dunia Karena itu adalah visi kita dilahirkan ke bumi Sebagai seorang Islam Sebagai seorang Muslim Kita ini memiliki kewajiban yang pasti Yaitu apa? Menerangi dunia dengan cinta dan kasih sayang Terima kasih karena sudah menyimak Silahkan simak video saya yang lain Saya Guru Tumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh